Oke guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang belum follow IG gue, silahkan di-follow. Nah, karena kalau kalian pengen bertanya, ya di IG aja ya. Tentang hal-hal seputar Biggo. Kalau emang bisa gue bantu, gue bantu. Oke, jadi di sini temanya adalah ngajarin kalian gimana sih caranya menjadi streamer di Biggo ataupun kayak streamer-streamer di TikTok ataupun di aplikasi lain. Sebenarnya sama aja. Sama lah, sama banget. Karena gue udah nyobain live di sana. Menurut gue, bener-bener yang khusus tempat live menurut gue sih masih Biggo ya. Untuk fiturnya ya, oke. Nah, sekarang gue coba pengen rekam layar sambil ngajarin kalian gimana sih caranya menjadi host atau streamer Biggo. Oke, gue coba rekam layar dulu. Oke, teman-teman. Nah, di sini berhubung gue sudah punya aplikasi Biggo. Kalau kalian lihat, di situ ada aplikasi Biggo. Itu gue udah download. Buat kalian yang belum download, silahkan download dulu dan pakai link-nya di bawah dan masukin kode. Karena kalian bakal mendapatkan bonus-bonus yang menarik dari Biggo. Masukin kode referensi gue. Nah, kalian bisa klik ketika kalian udah download, kalian bisa klik aplikasi Biggo-nya. Oke. Nah, di sini penampilan awal saat kalian download dan kalian buka, udah selesai. Penampilannya seperti ini. Kalian bisa login melalui nomor HP ataupun Google, ataupun Facebook, Twitter, FK, Apple, kalau Instagram belum bisa kayaknya. Mungkin ke depannya bakal bisa berhubung. Gue udah buat akun untuk mempersiapkan ke kalian. Maka gue bisa klik Google. Gue coba pakai Google. Dan oke. Ini akunnya. Nah, sip. Nah. Stardif admin. Berhubung gue adalah salah satu admin dari Stardif. Tapi nggak peduli kalian mau gabung ke manajemen mana. Buat kalian yang belum nonton pengertian dari manajemen, kalian bisa nonton di video sebelum ini. Nah, jadi kalian ketika download pasti kalian muncul nih. Kayak gini, kayak gini nih. Nah, yang pasti yang halus kalian perhatikan adalah ketika kalian udah download ini, kalian bisa klik bagian profil kalian. Kan paling atas pasti di sini namanya bukan Stardif admin ya. Nama-nama robot kayak gimana lah. Nomor-nomor. Kalian bisa klik aja tuh di situ. Nah, keluarnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, hal yang kalian lakukan ketika kalian udah menjadi download, agar kalian penonton nanti tahu data kalian, kalian harus klik bagian, tuh ada yang titik merah, ada gambar kotak, pojok, atas. Oke. Klik. Nah, di sini adalah tempat kalian bakal memposting foto. Kalian klik tambah aja, ataupun menghapus foto tersebut. Nah, ya kalian klik aja ya bagian tambah ini. Nah, nanti di situ keluar kayak gini pilihan dari album atau apa enggak. Terus kalian bisa masukin nama kalian, jenis kelamin kalian, dan hari lahir kalian, kota asal, bahasa, emoji, video ID. Jadi, ingat, untuk host, ID ini hanya bisa diubah satu kali, teman-teman. Jadi, bener-bener manfaatkan baik-baiklah ID-nya. Terus, masukkan bio data kalian. Bio, biasanya bio ini dipakai ketika kalian udah gabung ke manajemen, kalian adalah, biasanya gue bakal nulis official host dari manajemen Stardif, karena gue dari admin-nya ya, jadi gue nggak perlu kayak gitu lagi. Di sini gue cuma ngajarin kalian. Terus, jenis kelaminmu, jabatan, ini bebas. Semua diisi apapun. Luar angkasa. Nah, ini nih. Nah, ini kalian bisa isilah jenis kelamin, ya pasti tahu ya. Udah, itu doang. Terus, mungkin ini aja sih, hal yang paling utamain. Terus, kalian juga bisa nukerin uang kalian, dari sini ya. Ini terus-terusan gue jelasin sih, agar kalian paham. Nah, di sini. Klik bagian bins. Kalau diamond adalah tempat buat kalian nyawar ke streamer, kalian lalu stop up-nya di sini. Sedangkan bins adalah sebagai streamer yang bakal mendapatkan bins ini. Terus, kalian bisa klik withdraw. Untuk selebih lanjutnya tentang bins-bins, kalian bisa baca ya. Bagian bawah. Alim banget juga. Seri-seri, mantifnya muncul kayak gitu ya. Terus, balik lagi. Nah, di sini ada banyak host sih. Yang live. Rata-rata, host itu gabung manajemen. Kalau kalian yang bisa lihat, contoh, ini ada yang memang agak sedikit parah-parah ya. Gue ingetin, jangan sampai kalian live dengan buka baju, ataupun ngerokok, karena itu bakal menyebabkan akun kalian ke band. Mungkin kalau pakaian-pakaian mini masih oke lah ya. Cuma kalau udah buka baju, kayaknya bakal ke band. Oke. Nah, balik lagi. Itu tadi hanya pengetahuan sedikit. Nah, kalian bisa klik bagian tengah untuk menjadi host. Kan data kalian udah lengkap. Kalian bisa. Oke, ini adalah penampakan diri gue di sini. Nah, gue bisa live dengan klik go live. Seperti itu. Terus, di sini bisa ada ganti cover, kalau kalian lihat bagian atas. Nih, kalau kalian lihat ke kamera atau bagian atas ini. Ini, ini. Ini adalah kayak penampilan depan tadi ya. Biar orang tertarik. Terus, tambah judul ya. Mungkin itu umum ya. Dan, hal yang paling asiknya adalah ini teman-teman. Kalian bisa live secara rame-rame. Oke, atau bisa sampai 12 kursi. Kayak nge-zoom ya jatuhnya. Tapi, zoom lebih banyak. Oke guys, mungkin itu aja sih. Lebih lanjutnya, di sini ada 4 siaran multi, yaitu live dengan rame-rame. Live solo, live biasa, live sendirian, solo. Lo gak ngerti solo, bukan solo daerah. Live suara, ya, berarti kalian gak akan nampakin wajah kalian, tapi hanya kedengeran suara aja. Live game, ini live game bisa di HP dan komputer. Biasanya, kalau yang manajemen, rata-rata, menyarankan live di komputer. Manajemen harus live di komputer sih, karena manajemen itu, biasanya, jadi streamer yang udah dikontrak, atau bisa disebut manajemen, host yang bermanajemen, atau host yang udah dikontrak, karena bakal dapet bonus-bonusnya lebih banyak. Eh, balik lagi, lebih detailnya, kalian bisa nonton video sebelumnya. Ini gue aja jelasin sedikit. Ini ya, kalian pasti nanti bisa download software-nya di PC. Nanti mungkin bakal gue jelasin lagi, gimana sih caranya live di laptop kalian. Oke, mungkin itu aja. Ini kalau live yang pengen di HP aja ya, game-gamenya bebas sih. Yang penting, jangan game yang benar-benar gue bilang tadi, parah gitu ya. Parah, parah, parah. Dah, mungkin itu aja, yang hal yang menjadi streamer. Bedanya streamer, nih, streamer, yaudah, itu aja lah. Kayaknya nanti gue kepanjangan, karena video sebelumnya, gue udah jelasin tentang manajemen. Nonton video sebelumnya. Mungkin videonya cukup sampai sini aja, nggak usah panjang-panjang, ini benar-benar singkat banget. Oh ya, singkat banget. Mungkin videonya cukup sampai sini aja, thank you guys, yang udah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, follow IG gue, kalau pengen komen, mending di IG, karena gue responnya di IG. Di sini banyak hujatan guys, gue nggak siap. Gue jadi agak males baca komen, karena video gue kan banyak ya, banyak hatersnya juga, ada yang hujat, ada yang support, itu, wuuu, mungkin videonya cukup sampai sini aja, thank you buat kalian yang udah nonton videonya, and see you again, sampai ketemu di next video, and see you, bye-bye.